Tidak seperti pantai andalan wisata lain yang berpasir putih, pantai yang satu ini berpasir hitam. Punta ada pemandangan sunset saat saya berkunjung ke sini. Meski begitu, pantai ini tetap menebarkan pesonanya yang cantik di sore berkabut ini. Lama dahal, salah satu pantai yang menjadi andalan pariwisata ternatik. Tak puas menikmati pemandangan di permukaan pantai ini, saya dan kameramen saya mencoba menyelam untuk menikmati taman terumbukarannya yang konon sangat indah. Kami menyelam bersama teman-teman dari klub diving umuh. Begitu menenggelamkan diri di kedalaman pantai ini, kemandangan bawah laut pun langsung terlihat. Awalnya, terumbuk-terumbuk karam tampak indah. Tapi semakin lama saya diajak mengitari bawah laut selama dahal, semakin terlihat banyak kerusakan di sana-sini. Ada yang hancur karena sampah, tapi paling parah akibat terkena bom ikan nelayan. Resah dengan kerusakan karang yang terus terjadi di tempat ini, para penyelam ini lalu membuat gerakan kewadaya transplantasi terumbuk karam. Sejak tiga tahun terakhir, mereka membuat taman transplantasi di enam titik di Ternatek, dengan luas sekitar 500 meter kegi. Tak hanya membuat transplantasi, mereka juga aktif mengkampanye kantor sekarian terumbuk karam pada masyarakat yang tinggal di sekitar pantai. Kayaknya kegiatan mereka kurang mendapatkan dukungan dari PEMDAS tempat. Masih simpang suruh. Kurangkala mereka lagi murd, mereka kasih support. Kalau nggak murd, mereka kasih support. Apa yang diberikan? Yang berikan ya cuma bersih-bersih doang. Tapi yang lebih banyak membantu kami dalam budidaya terumbuk karam dengan malah ini, LITI. Sembaga Kenegetian dan Indonesia yang lebih banyak membantu. Dana barangkali tentu saja. Dana dari mana? Dana dari teman-teman kami itu dari suadaya. Wujud kepedulian kami adalah melakukan kesempatan kemampu kami. Tapi harapan kami dengan adanya program ini, mudah-mudahan pemerintah merasa terpanggil dan kembali bersama-sama dengan kami untuk bagaimana menikmati kondisi di sekitar bawah laut. Terumbuk karam merupakan organisme laut yang memerlukan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh. Dalam satu tahun, terumbuk karam tumbuh 1 mm hingga 1 cm. Membiarkan terumbuk karam hancur tak hanya merusak ekosistem laut, tapi juga akan merugikan nelayan karena ikan-ikan akan kehilangan tempat hidup dan mencari makan. Pengalaman yang luar biasa menyenangkan ya langkah lebih bagusnya lagi kalau bermurus pemutarannya juga tetap terjaga, terpelihara, tidak hanya oleh masyarakat sekitar sini, pelayanannya terutama, tapi juga para wisatawan dan support dari pemerintah. Dari Ternate, Sika Kofar dan Faris Oledi melaporkan. Terima kasih telah menonton!